Bismillah. Halo semuanya. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat fotogrid ya di powerpoint. Seperti yang teman-teman lihat di preview ini, gambar kotak-kotak itu yang saya maksud dengan fotogrid ya. Oke guys, saya akan contohkan di slide ini ya. Saya buat slide baru terlebih dahulu. Layoutnya blank. Jadi pertama kita akan buat save yang berbentuk grid ya. Buat save persegi terlebih dahulu. Tekan save sambil draw ya. Lalu duplikat save-nya. Tekan ctrl save lalu drag. Jaraknya kira-kira seperti itu ya. Lalu duplikat lagi. Tekan ctrl Y. Oke, ctrl Y lagi. Blok seluruh persegi. Kita akan duplikat sekaligus. Sambil tekan ctrl save ya. Samakan jarak antar persegi. Oke, lalu ctrl Y dua kali. Sekarang kita memiliki grid 4x4 ya. Blok semuanya. Kita akan gabungkan perseginya. Masuk di save format, merge save, lalu union. Oke, ini sudah menjadi satu save ya. Kita perbesar kira-kira seukuran lebar slide-nya. Kemudian rotasi 90 derajat. Sambil tekan shift ya. Oke, sekarang kita geser buat grid-nya menempati setengah dari slide. Sebenarnya kita bisa langsung masukkan gambar ya di sini, lalu meng-crop-nya. Namun saya akan perlihatkan bagaimana menyimpannya dalam layout. Save-nya kita cut aja dulu. Sekarang masuk di slide master, di menu view, lalu slide master. Buat dahulu layout baru, enter aja di sini. Titel-nya kita hapus aja, lalu insert placeholder gambar di sini, lalu pilih picture. Buat seperti saat membuat save ya. Ukurannya jangan lebih kecil dari save yang dibuat tadi. Oke, lalu sekarang kita bisa paste save-nya. Sekarang tinggal kita intersect, klik gambarnya dulu, tahan shift, lalu klik save-nya. Masuk di save format, make save, lalu intersect. Sehingga jadilah placeholder gambar seperti ini ya. Sekarang close master view-nya, lalu kita terapkan layout yang baru dibuat tadi. Yang ini ya, kita pilih. Klik ikon ini untuk memasukkan gambar. Sekarang tinggal kita atur gambarnya agar sesuai dengan placeholder-nya. Aktifkan crop tool di sini, lalu geser gambarnya. Sambil tekan shift ya, agar lebih mudah dalam memindahkannya. Oke, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita mempunyai layout yang disertai dengan photogrid. Terakhir kita tinggal isikan kontennya. Oke, sudah jadi. Sekarang kita memiliki slide dengan grid foto yang keren ya. Untuk slide ini, teman-teman tinggal sesuaikan posisi grid-nya ya. Baik, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen jika ada yang tidak dipahami. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Salamaki, tapada salam. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.